Apa yang Anda ingat ketika saya mengucapkan kata vektor? Kalau skalar adalah besaran yang tidak memiliki arah. Jika ada pertanyaan, diinterupsi saja. Kalau vektor, betul, besaran yang memiliki arah. Kita menemui vektor pertama kali adalah di fisika. Kemudian, vektor itu karena punya arah, artinya kalau saya nyetir, saya menjalankan sepeda, misalnya sepeda saya bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Kemudian, sedangkan Anda naik sepeda dengan kecepatan minus 10 meter per second. Di fisika itu tanda plus minus ada artinya. Kalau saya memisalkan saya punya 10 meter per second plus adalah maju, berarti kalau Anda minus 10 meter per second berarti adalah mundur. Itu berarti vektor. Iya, vektor. Nah, vektor yang akan dibahas di sini sepertinya vektor itu bisa N dimensi. Jadi, vektor itu bisa N dimensi. Sekarang kita akan mulai dulu dengan cara penulisan untuk vektor. Penulisan notasi vektor. Notasi vektor. Kalau misalkan A adalah suatu vektor, itu nulisnya bisa pakai tanda panah di atas, bisa pakai tanda panah di bawah, ada juga yang menuliskan cuma garis, tapi sebetulnya saya pernah menemukan ada literatur yang menuliskan vektor pakai garis, tapi kalau saya paling menghindari. Kenapa? Kalau cuma garis biasa saja, takutnya ketuker sama min atau rata-rata di statistik. Karena rata-rata di statistik, dia pakai tanda garis. Jadi, dihindari. Ada juga yang pakai bold. Kalau ini sering banget di literatur. Nah, tapi kalau saya boleh kasih saran, untuk kita kalau misalnya ujian atau PR mau pakai tulisan tangan, hindari penulisan pakai bold. Kenapa? Karena bold tulisan tangan itu relatif. Menurut Anda sudah bold. Menurut saya bisa saja belum bold. Jadi, kita tidak tahu nge-boldnya harus sebesar apa, setebal apa. Kecuali kalau pakai tulisan keyboard, baru bisa kelihatan boldnya mana yang tidak yang mana. Jadi, menurut saya, hindari penulisan pakai bold. Itu adalah cara untuk menamakan suatu vektor. Apakah harus satu huruf? Apakah harus huruf kapital? Tidak. Boleh huruf kecil. Atau bisa juga ada yang menulis misalnya adalah vektor AB. Kalau saya punya vektor AB, itu seringkali direpresentasikan sebagai vektor yang titik awalnya ada di titik A dan berakhir di titik B. Jadi, ini dia vektor AB. Ini titik awal di A dan ini adalah B. Jadi, A sama B-nya adalah titik jadi ketika AB adalah vektor AB. Kalau dibalik, ini vektor AB. Kalau dibalik, ini B, ini A. Maka, ini adalah vektor BA. Sekarang, kalau misalnya saya sedang membahas vektor di dua dimensi. Saya membahas di dua dimensi. Maka, vektor AB atau jangan dulu pakai dua ya. Cara menuliskan suatu vektor misalnya adalah vektor A itu ada banyak. Cara menuliskan, mendatakan vektornya. Kalau tadi kan notasi vektor cuma penamaan vektornya. Kalau sekarang, vektornya itu apa sih? Ada yang menuliskan kalau dua dimensi itu adalah misalnya misalnya A1I itu ditambah A2J. I itu berarti searah dengan sumbu X. J itu searah dengan sumbu Y. Ada juga yang menuliskannya dalam bentuk pasangan berurutan. A1, A2. Ada juga yang menuliskannya dalam bentuk matriks kolom. A1, A2. Kalau dua dimensi jelas kita bisa menggambarkan vektornya dalam dua dimensi. Nah, tiga dimensi juga sama. Oh, sorry. Ini kurang panahnya ya. Saya punya misalnya B maka tinggal bikin B1I tambah B2J tambah B3K atau B1, B2, B3 atau B1, B2, B3 secara matriks kolom. Di sini dengan A1, A2, B1, B2, B3 adalah suatu konstanta atau saya tulis elemen bilangan real. Nah, berhubung kita cuma punya interpretasi geometris di dua dimensi dan tiga dimensi, maka vektor seringkali dinyatakan hanya maksimum sampai IJK. Karena kita bisa gambarkan baik pakai tangan ataupun pakai apa namanya, kalkulator grafis gitu ya, di internet atau di suatu aplikasi matematika itu bisa digambarkan untuk ngepulsi sampai tiga dimensi. Nah, sedangkan untuk empat dimensi, lima dimensi, dan seterusnya, kan kita belum, bukan belum belajar ya, mungkin belum ada orang menemukan gimana caranya menggambar lima dimensi. Kalau empat dimensi, saya lihat sudah ada yang bisa menggambar ya, kalau di Google, tapi itu pun masih sangat sulit. Lalu, apakah vektor itu hanya berlaku untuk dua dimensi sampai tiga dimensi? Bu, tidak. N dimensi pun bisa sampai IJKLMNOP, tapi maksudnya adalah kalau kita sudah lebih dari tiga dimensi, yaitu empat dimensi, lima dimensi, dan seterusnya, kita sudah tidak bisa menggambarkan lagi. Tapi ya, konsep vektornya sama. Cara penulisan atau operasi yang ada dalam vektornya adalah sama saja. Boleh diperlakukan sama. Itu ya, sampai sini ya, apakah ada pertanyaan? Nah, kalau ini kan vektor, ada pertanyaan dulu? Jika tidak, saya lanjut ya. Oke. Coba, siapa saja yang masih ingat operasi-operasi, operasi-operasi yang ada di vektor? Ada apa saja ya? Saya tulis dulu ya. Misalkan, saya punya vektor A, saya bikin untuk di tiga dimensi ya. Saya pakai yang A1, A2, A3, kemudian misalkan vektor B adalah B1, B2, B3. Nah, ini saya punya bahwa vektor A sama B ini adalah vektor yang ukurannya sama, yaitu tiga dimensi. Kira-kira nih, Pak Bu, kalau misalnya saya punya vektor, dua buah vektor yang ukurannya berbeda, bisa tidak dijumlahkan atau dikurangi? Bisa tidak ya? Jadi, dua buah vektor, A dan B, itu hanya bisa dioperasikan ketika ukurannya sama. Kalau misalnya A-nya dua dimensi, B-nya tiga dimensi, itu tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangi, dan seterusnya. Ya? Kemudian, itu A sama B. Kemudian, K adalah suatu konstanta. Misalnya, ya, saya bisa punya, pertama adalah, operasinya adalah penjumlahan. Ya, operasi pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan. dan penguranganlah sekalian. Ya? Kalau vektor A ditambah vektor B, jadinya apa ya? Nah, setiap komponen yang sama, komponen yang bersesuaian, tinggal dijumlahkan saja. Jadi, komponen pertamanya adalah A1. Komponen pertama dari B adalah B1. Selanjutnya, gampang. Tinggal ikutin ya. Jadi, A3 plus B3. Karena saya ngomongin malu sekalian dengan pengurangan, saya bikinnya pengurangan juga. Pengurangan juga serupa. Begitu ya. Yang kedua, yang mudah adalah perkalian dengan konstanta. perkalian dengan konstanta. Yaitu, kita punya misalnya K dikalikan dengan A. Itu akan menjadi KA. Betul sekali. KA1, KA2, KA3. Untuk B juga sama. Ya? Apalagi nih, kita punya besar atau norm dari vektor. Notasinya, ada yang tulis tanda mutlak biasa. Gini. Ada juga yang dua garisnya. Double. Gitu. Cuma, seringkali mahasiswa itu salah paham ketika kalau pakai tanda mutlak doang, bu, mutlaknya vektor apa ya? Padahal, maksudnya bukan mutlak, tapi besar atau norm vektor. Gitu ya. Nah, besar atau dari norm vektor itu saya ilustrasikan begini, Bapak Ibu. Kalau seandainya saya menggambarkannya di dua dimensi. Misal, saya punya vektor di dua dimensi. X sama Y. Terus, saya punya vektor, katakanlah vektor C. Gitu ya, vektor C. Kemudian, di sini, saya akan punya suatu nilai. Ya, suatu nilai. saya bisa menghitung jarak ini. Nah, katakanlah besarnya ini adalah delta X. Kemudian, apalagi, Bapak Ibu, misalnya, saya mau hitung yang ini. Titik awal, ini titik akhir, lalu saya bisa menghitung lebar ini. Ini adalah delta Y. ini delta Y. Ini delta X. Maka, sebetulnya, yang dimaksud dengan besar atau nom adalah berapakah panjang vektor C-nya. Gitu. Kalau sekarang saya bicara A-nya adalah di tiga dimensi, berarti, oh, sebentar, sebelumnya tiga dimensi, coba ada yang ingat, enggak, kira-kira besarnya atau panjangnya yang warna merah itu apa ya? Kalau saya punya yang horizontalnya sebesar delta X, yang vertikalnya adalah ya, rumus Pitagoras. Jadi, saya punya ilustrasi ini adalah besarnya panjang vektor C adalah akar dari delta X kuadrat, ah, kompat, ah, delta Y kuadrat di akarin. Nah, sekarang kalau saya bawa Anda A-nya adalah vektor yang diinterpretasikan dalam bentuk tiga dimensi, berarti kan sama saja, coba Anda bayangkan punya suatu balok. Anda bayangkan punya suatu balok. Ini baloknya. Nah, ini baloknya. Terus, saya mau hitung nih, saya mau hitung diagonal ruang. Berarti kan sebetulnya diagonal ruang ini adalah vektor tiga dimensi, kata kalah ini adalah A misalnya. Ini adalah A. Saya harus menghitung apa berarti? Pertama, saya harus menghitung yang biru dulu. Yang biru panjangnya berapa? Nanti tambahkan yang biru yang ini, betul kan? A tingginya, sedangkan biru itu adalah biru yang di alas itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi, dapat dari mana? Diagonal sisi. Nah, dari yang hijau. Ini kan siku-siku ya. Gitu. Jadi, yang biru itu Pitagorasnya pakai yang hijau, sedangkan yang merah itu Pitagorasnya pakai yang biru. Dan kita tahu bahwa kalau diagonal ruang itu pasti jadinya adalah A satu kuadrat, A dua kuadrat, ditambah A tiga kuadrat. Gitu. Itu besar. Atau nomvektor. Gitu. Kalau ada yang mau tanya, silakan diinterupsi aja ya. Kalau sekarang saya tanya, oh belum detik yang baru, oh nanti kita nah, sekarang saya mau bahas besar, tapi gimana kalau misalnya saya punya atau saya maunya misalnya besar eh salah. Besar dari A min B. Fektor A min B dicari nomnya. Kira-kira jadinya gimana ya? Akar dari apa nih? Nah, A satu min B satu kuadrat. Betul. Udah. Tinggal disesuaikan aja ya. Nah, gitu. Kalau di empat dimensi gimana, Bu? Empat dimensi sama aja. A satu kuadrat tambah A dua kuadrat tambah A tiga kuadrat tambah A empat kuadrat. Kalau seratus dimensi ya tambahkan sampai A seratus kuadrat. Gitu. Ya, betul. Tambah komponen variable. Cuman kita gak bisa gambarkan ya, Pak. Karena dengan alasan yang tadi. Tapi secara konsep, logika, seandainya kita mau bicara tentang seratus dimensi, itu bisa. Logiknya dibawa ke sana. Gitu. Ini adalah untuk besar atau nom dari vektor. Nah, setelah besar nom vektor, apalagi nih, Pak, yang Bapak Ibu ingat tentang vektor? Ada lagi yang namanya vektor satuan ya? Atau unit vektor. Itu lambangnya, kalau saya mau cari vektor satuan dari A, selain ada tanda panah, itu ada kayak topinya. Itu artinya vektor satuan itu adalah vektor yang besarnya satu. vektor yang normnya sama dengan satu. Jadi, nanti kalau vektor A itu, sebetulnya kalau dihitung besarnya gak selalu satu ya, bisa macem-macem. Nah, sedangkan vektor satuan dari suatu vektor, kalau di sini saya kasih contoh vektor satuan dari A, itu sebetulnya adalah vektor A itu sendiri tinggal, iya, betul sekali, dibagi dengan normnya. A, supaya nanti kalau dihitung panjangnya menjadi satu. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya udah ngomongin penjumlahan, perkalian dengan konstanta, sekarang saya ngomong perkalian vektor. Ada sesuatu yang beda gak sih dengan perkalian vektor dibandingkan perkalian skalar biasa? Kan kalau skalar 2 sama skalar 3, 2 kali 3 yaudah 6 gitu ya. Nah, kalau vektor itu bisa gak sih dikalikan? Oke, saya lanjut ya. Tapi cuman pembukanya aja. Perkalian vektor itu sebetulnya perkalian vektor itu sebetulnya dibagi atas 2 jenis. Yang pertama apa ya? Perkalian vektor itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah dot product. Kalau tadi saya punya vektor A sama vektor B, maka notasinya adalah vektor A didotkan dengan B. Makanya kenapa namanya dot product? Karena operatornya dikasih lambang dot titik gitu. Sedangkan yang kedua adalah cross product. A atau ada yang bilang inner product. Inner bukannya yang dot ya, Pak. Nah, ini A cross B. Kenapa namanya cross product? Karena kebetulan operator yang dipilih lambangnya adalah berupa cross huruf X. Perkalian pada vektor itu sebetulnya ada 2 tipe, 2 jenis ya, yaitu dot product sama cross product. Jadi, sebetulnya kita kalau untuk di vektor tidak mengenal istilah ada vektor A dikali vektor B. Karena ini tidak jelas kalau vektor A dikali vektor B. Karena tidak ada yang direct langsung perkalian antara vektor A sama vektor B. Nah, dot product ini bisa dikenakan pada sama dengan aturan untuk penjumlahan dan untuk pengurangan bahwa kedua buah vektor bisa diprodukkan dengan dot atau cross kalau ukurannya sama. dimensinya sama. Dan dot product ini menghasilkan sesuatu yang skalar. Jadi, walaupun A-nya vektor B-nya vektor nanti hasil dari dot product-nya adalah skalar. Sedangkan kalau cross product itu nanti hasilnya berupa vektor lagi. Nah, masih pakai contoh yang tadi kalau A-nya adalah A1, A2, A3, kemudian B-nya adalah B1, B2, B3, maka A dotkan dengan B. Kalau pakai tulisan tangan mohon agar dotnya tidak hanya titik satu titik tipis pupen Anda ya, tapi agak tebelin aja. Nah, A dot B adalah saya tulis dulu A1, A2, A3, di dot product-kan dengan B1, B2, B3. Nah, ini hasilnya adalah komponen yang bersesuaian kita kalikan. Nah, hasil perkalian dari setiap komponen totalnya akan dijumlahkan. Jadi, saya punya A1 dikalikan dengan B1, kemudian ditambahkan dengan A2, B2, ditambahkan dengan A3, B3. Itu dia hasil dari A dot B. Jadi, skalar. Karena A1 itu elemen real, B1 elemen real, otomatis dikalikan jadi suatu elemen real, konsanta ya. Begitu pula dengan A2, B2, dan A3, B3. Gitu. Jadi, setiap masing-masing sukunya adalah bilangan real, kalau dijumlahkan juga bilangan real. Dan akhirnya akan menjadi sesuatu yang skalar. bukan vektor lagi. Nah, bagaimana dengan cross product? Kalau cross product, hati-hati, oh ya, saya tambahkan di sini notenya, notenya adalah A didotkan dengan B, itu akan sama dengan B didotkan dengan A. Yakin nggak Anda bahwa A dot B akan sama dengan B dot A? Yakin ya? Karena kan cuma tinggal dibalik B1, B2, B3 didotkan dengan A1, A2, A3, nanti paling ini akan berubah jadi B1, A1, B2, A2, B3, A3. Kan 3 kali 2 sama saja dengan 2 kali 3 hasilnya. Jadi, notenya A dot B akan sama dengan B dot A. Sedangkan, kalau untuk cross product, notenya A cross dengan B itu tidak sama dengan B cross A. Itu beda. Kenapa beda? Mari kita lihat. Nah, si A cross B ini, A di cross dengan B, coba saya tanya dulu. Nah, jadi, A cross B itu akan sama dengan determinan dari suatu matriks. Ya, matriks apa? Matriksnya, nah, untuk dot product, dot product ini bisa dikenakan pada dimensi berapapun. Ya, pada dimensi berapapun. Kemudian, untuk cross product, sayangnya, dia hanya bisa dikenakan pada 3 dimensi. Gitu. Ya, 4 juga bisa, tapi kalau sudah di bawah 3, tidak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya A cross B, dia harus membawa unit faktor satuannya, yaitu kita punya adalah I, C, K. Dan determinan itu hanya terdefinisi ketika matriksnya persegi. Nah, bingung kan berhubung kalau gitu. Nah, karena determinan hanya terdefinisi untuk matriks yang persegi, makanya kenapa cross product ini hanya terdefinisi kalau dimensinya sudah lebih dari 3. Kenapa? Karena ada si ininya. Kalau misalnya kita cuma punya faktornya 2 dimensi, ada I, J, nanti ujung-ujungnya matriks kita tidak persegi. Coba kita lihat ya. Kalau A cross B, berarti pertama itu matriksnya tetap harus ditulis baris pertamanya adalah I, J, K. Oke, itu selalu aturannya, I, J, K. sedangkan untuk baris kedua diisi dengan yang sebelah saya pakai warna hijau aja nih, yang A. Ya, diisi dengan yang A. Baris ketiganya diisi dengan B. Jadi, kalau B cross A, kalau B cross A, baris keduanya bukan diisi A, tapi diisi dengan B. Itu berbeda. Ya, jadi siapa yang ditulis pertama kali itulah yang ditulis di baris kedua. Jadi, yang saya tulis di bawah I, J, K adalah A1, A2, A3. Di sini adalah B1, B2, B3. Kalau B cross A, yang ditulis adalah B1, B2, B3 dulu, baru A1, A2, A3. Gitu. Kemudian, kita hitung nih. Determinannya. Gitu. Kita hitung terminannya adalah dengan cara, di sini saya tuliskan I, min J, selalu, I, min J, plus K. Gitu. Oh, atau paling tidak, kalau kalian ingat matahari SMA, matrix, itu ada determinan tuh, pakai sarus, yang ditambahin dua kolom lagi belakangnya, itu boleh dipakai. Berhubung saya udah lama gak pakai itu, saya biasanya pakai aja baliniar. Jadi, ini adalah saya ambil baris pertama I, J, dan K. Sekarang gimana nih caranya? Oke. Ketika saya mengambil I, I ada di baris berapa, kolom berapa? I itu ada di baris pertama, kolom pertama. Coba lihat sisanya yang tidak kena lingkaran warna hijau. Yang mana, teman-teman? A2, A3, B2, dan B3. Iya, tidak? Iya, kan? Oke. Tapi ini lingkaran hijau saya hapus lagi ya, karena nanti tumpuk-tumpuk lagi, nanti jadi pusing. Ini saya hapus. Ingat, jadi, untuk yang I, dikalikan determinan, determinan itu selain ditulis pakai D, E, T, baru matis, boleh juga ditulis kayak tanda mutlak. Makanya saya bikin tanda mutlak ya. Tadi sisanya ingat adalah A2, A3, B2, B3. Kejauhan yang min J plus K-nya ya. Min J. Sekarang coba lihat yang J. Yang J, dia bawa baris keberapa? Ini, dan, ini. Perhatikan sisanya. Sisanya adalah A1, A3, B1, B3. Saya hapus lingkarannya, ingat-ingat ya. A1, A3, B1, B3. Enggak kan? A1, kemudian plus K. Yang K yang mana? Yang K yang ini, kemudian ini. Ya kan? Ingat-ingat, sisanya adalah A1, A2, B1, B2. Saya hapus. Maka, determinan dari A1, A2, B1, B2. Nah, saya tanya nih, kalau terminan 2x2, masih ingat enggak? Jika saya punya matriks, isinya adalah A, B, C, D, determinannya, pakai lambang tanda mutak, apa tuh jadinya? A, D min, B, C. Ya kan? Nah, berarti, dengan catatan determinan tersebut, saya bisa punya cross product-nya, adalah, A2, B3, min, A3, B2, I, minus, A1, B3, min, A3, B1, J. Untuk yang K, A1, B2, min, A2, B1.